Oh terima kasih mas mahrus eh enggak suara saya mas eh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hilang-hilang suaranya ya Alhamdulillahirrabbilawatin yang yang saya hormati ya Rahmaniyah aku yang kemurutin dan wakwah serta yang saya hormati juga Bapak Doktor Pak Rubin Faiz selaku dosen di Fakultas Suluddin dan pemikiran Islam serta Bapak Doktor Suhri selaku Kaprodi Afi yang sampai saat ini masih menjabat Tur Kadir Yadi selam negeri Sunan Ampel Surabaya serta yang saya bangga buku temen-temen magister filsafat Islam yang berjudul humanisme eh 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 Alhamdulillah pada malam hari ini, kita hadir yang akan membuka hari ini. Sebenarnya, sahabat Islam yang diampu, dan teman-teman ternyata memang tidak mendingan, karena memang bisa membuat sebuah buku yang dibimbing oleh Bapak Suhri ini. Sebenarnya, buku ini ditulis oleh teman-teman yang memang konsen menepakati tema humanisme dalam filsafat Islam. Nah, humanisme ini di Islam ini seperti yang kita ketahui bahwasannya, seperti era keemasan Islam di era yang muncul. Walaupun kata humanisme ini, era Abbasiyah itu belum ada. Nah, era Harun Aroshid misalnya kemudian dilanjutkan anaknya Alhamdulillah kemudian sebagainya itu, Islam itu mencapai keemasan. Nah, jemaah Arab, filosof-filosof muslim yang memang dia berkonset dalam bidang kajian keislaman. Nah, yang itu sudah pasti berbicara bahwa bahasa kerennya itu bisa beralih menjadi antropologis. Nah, untuk itu nanti ada sedikit pembukaan, sedikit sambutan dari perwakilan dari, sama Mas Ferdian Ananta kayak gitu. Waktu dan tempat saya persilakan. Munggu Mas Ferdian Ananta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatana wassalam, manala rasulullah, manala rasulullah, man ba'adhu. Pertama yang saya hormati para pembicara kita yang Alhamdulillah dalam kesempatan ini sudah hadir. Ibu Dr. Inayah Rahmaniyah, kemudian Dr. Haji Fahrodit Faiz, Dr. Haji Juhri, Prof. Abdul Qadir Yadi, dan kemudian Guru kami, Ahmad Barthur Rahman, yang juga merupakan salah satu pembina di Cantrika Foundation. Beryukur kepada Allah SWT, sholatma'ssalam, Allah SWT, nabi sumpah, nabi sumpah, nabi sumpah, nabi sumpah, nabi sumpah. Langsung saja mungkin di sini saya hanya ingin mengenalkan Cantrika Foundation. Cantrika Foundation itu sebetulnya berawal daripada para santri yang menerima beasiswa LPDP pertama, angkatan pertama. Jadi kita merupakan angkatan pertama penerima beasiswa melalui jalur afirmasi santri. Nah, karena kemudian kita ingin mengepukkan silaturahmi, memperpanjang pengabdian kita khususnya kepada pondok pesantren, maka kita bersepakat untuk membuat jantri kapondisi ini. Banyak sekali kegiatannya. Memang kegiatan kita fokus terhadap pengembangan pesantren, baik itu dari SDM-nya, ekonomi, dan seterusnya. Karena melalui jalur beasiswa LPDP afirmasi santri ini semakin menegaskan bahwa santri tidak bisa dipandang sebelah mata dalam pembangunannya di Indonesia. Dalam acara kali ini, saya berharap bisa ngaji bareng para ahli yang sudah hadir di sini dalam kajian humanisme dalam kira-kira Islam. Terus terang, ini juga tema yang sangat menarik. dan kontekstual, masih sangat kontekstual dengan isu-isu kemanusiaan kita pada hari ini. Semoga ada hikmah dan ilmu yang bisa kita ambil dari diskusi ini. Saya selaku perwakilan dari Jandrika Foundation mengucapkan banyak terima kasih sebelumnya kepada para pembicara. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ferdian Ananta. Ini suara saya kedengeran ya. Suara saya kedengeran ya. Putus-putus. Putus-putus. Kedengeran. Kedengeran Mas. Kedengeran ya. Malam hari ini pembicara sudah hadir semua dan saya akan membacakan kurikulum fitai dari pembicara yang pertama ada Mas Ahmad Fathur Rahman. Mas Ahmad Fathur Rahman ini dulu pernah kemudian dia lanjut di Captain University dan sekarang menjadi mahasiswa Magister Akhidat dan Filsafat Islam. Mas Ahmad Fathur Rahman ini juga sekarang menjadi funding father-nya Madinah ya. Bukan Madinah Institute ya. Tapi Cantrika Foundation dan Afkaruna ID. Selamat malam Mas Fathur. Oke. Kemudian untuk materi yang kedua ada Bapak Dr. Haji Zuhri. Beliau dulu pernah mengenyam pendidikan. S1-nya di IIN Sunan Kalijaga. S2-nya beliau di UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan S3-nya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau aktif menulis disamping sebagai Kaprodi, beliau juga aktif menulis, baik itu di jurnal, di buku. Bahkan beliau juga pernah menulis perihal humanisme dalam perspektif Muhammad Arkun. Assalamualaikum Pak Dr. Haji Zuhri. Untuk materi yang berikutnya, tentu teman-teman ini ya, teman-teman tidak familiar lagi dengan sosok beliau ini. Karena memang beliau ini yang sering ngampu ngaji filsafat. Mungkin teman-teman tidak asing sama beliau, karena memang beliau ini sudah familiar banget gitu kan. Di tangan beliau, filsafat itu disukai oleh generasi milenial. Karena stigma di masyarakat, filsafat itu ya membosankan gitu ya. Kadang di masyarakat juga ada yang mengatakan filsafat itu menjerumus ke ateisme. Tapi di tangan beliau ini, filsafat dirubah menjadi mengasihkan. Maka teman-teman milenial ini sekarang sudah berani berhijrah gitu kan. Sudah berani berhijrah untuk menyukai filsafat kayak gitu. Beliau Dr. Pak Fahruddin Faiz. Kemudian beliau S1-nya di IIN Sunan Kalijaga. S2-nya juga di IIN Sunan Kalijaga. S3-nya di UIN Sunan Kalijaga. Jadi beliau ini murni produk dari IIN Sunan Kalijaga kayak gitu. Nah, di samping beliau sebagai pengampu ngaji filsafat, beliau juga aktif juga menulis kayak gitu. Bahkan bukunya yang terbaru ini, Filosof Manusia kayak gitu kan. Dan Filosof Manusia sama, Filosof juga Mas Nusia sama lintas perspektif kayak gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa baca buku beliau, bisa didapatkan di MJS kayak gitu. Selamat malam Pak Fahiz. Assalamualaikum. Itu tadi dari beliau Pak Fahruddin Faiz kayak gitu. Kemudian ini, saya bingung ya kalau mau memperkenalkan beliau itu harus dari mana. Karena beliau ya sosok yang sangat inspiratif, pegiat gender gitu kan. Beliau sekarang juga menjadi dekan Fakultas Usuluddin dan pemikiran Islam kayak gitu. Banyak tulisan-tulisan beliau yang memang di jurnal, kemudian buku kayak gitu. Di samping kesibukan beliau, ternyata beliau ini masih aktif berliterasi kayak gitu. Jarang misalnya ada dosen gitu sudah menjabat tapi masih aktif menulis kayak gitu. Beliau dokter Inayah Rahmaniyah kayak gitu. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam Mas Rahat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat bu. Beliau dulu alumni IIN Sunan Kalijaga, Prodinya Ilmu Al-Qurandam Tasir. Kemudian S2-nya pernah di Amerika. Kemudian beliau juga mengambil S2 di UGM dan S3-nya juga di UGM kayak gitu. Itu tentang beliau nanti teman-teman bisa searching, bisa buka di Google Scholar atau di Google Peringgal Beliau. Banyak sekali tulisan-tulisan beliau. Entah itu di jurnal nasional, jurnal internasional. Yang terbaru yang saya baca itu di Al-Aqraf di IIN Surakarta. Itu yang terbaru yang saya baca. Mungkin ada lagi yang terbaru kayak gitu. Bahkan kata beliau di samping kesibukannya beliau sedang menulis dua buku yang akan terbit kayak gitu. Sangat luar biasa beliau ini. Teman-teman bisa ini ya, bisa lihat sendiri kayak gitu. Tunggu Mas sudah dipercetakan nanti moderatornya tak ini ya, tak hadiahi ya. Terima kasih banyak bu. Kemudian yang kita tunggu-tunggu ini ya, karena beliau ini dosen dari luar UIN Jogja gitu kan. Beliau Prof Abdul Kadir Yadi. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah gabung gitu kan. Beliau dulu, apa namanya, kuliahnya itu di luar negeri semua ya. S1-nya di doktoralnya beliau mendapatkan di Captain gitu kan. Kemudian post-doktoralnya beliau di AUSI gitu kan. Beliau juga menulis beberapa buku. Di antaranya ada Arkeologi Tasawuf, kemudian Epistemologi Tasawuf, kalau nggak salah kayak gitu. Tapi beliau produktif sekali, walaupun beliau sekarang sibuk gitu kan. Tapi tetap menulis kayak gitu. Maka yang saya harapkan, kenapa teman-teman Magister ini bisa membukulkan buku, itu sebagai apa ibaratnya kenang-kenangan dari taman-teman kayak gitu. Yang menulis di buku Humanisme dalam Filsafat Islam. Karena memang kalau peram itu mengatakan dalam bukunya anak semua bangsa itu, ketika kamu ingin dikenal ini, ya maka menulislah. Bagi kita harus menulis, tidak ada kata tidak gitu. Karena memang yang sekarang itu, teman-teman gulai itu hanya mencari pilar semata. Dia tidak mau berkesimpung dalam dunia literasi perkampusan gitu. Berbicara masalah Humanisme dalam Filsafat Islam kayak gitu, memang di Eropa ini kan Humanisme ini muncul ketika abad ke-14 gitu kan. Eranya Renaissance gitu kan. Yang disayangkan orientalis-orientalis dulu itu tidak mau mengakui bahwasannya Eropa terserahkan itu oleh Islam. Mas Fathur suaranya kok hilang ya? Atau hostnya mungkin ya sinyalnya jelek ya? Sinyalnya Mas Raha sepertinya bermasalah dari suaranya. Iya maaf ini sinyalnya agak, agak jelek. Udah ya udah masuk ya. Udah masuk. Ya udah ya. Mungkin langsung saja untuk materi yang pertama. Mungkin saya ambil dari penulis dulu ya. Karena menulis yang ini, yang fokus buku ini kayak gitu. Mungkin saya persilakan untuk Mas Ahmad Fathur. Halo Mas Fathur. Ya. Terima kasih. Mas Raha sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasa'adhu wa nasa'adbiru. Wa na'udzubillahim syurur yang khusina wa min sayyati amalina. Ma'iyadillah wa'al-muhtad wa ma'iyyudil falang tajidallahu walih mursyidah. Amma ba'adu. Yang saya hormati, yang saya muliakan. Ibu dekan Musuluddin dan pemimpinan Islam. Uwin Sunan Kajjaga. Ibu Dinayah Rahmaniyah. Yang saya hormati, Bapak Fahrudin Faiz, dosen filsafat, pengajar Ngajita Sawuf. Juga wakil dekan bidang akademik di Uwin. Dan juga yang saya hormati, Bapak Haji Zuhri, selaku pembimbing saya. Selaku beliau adalah kapro di Akhidana filsafat Islam, magister di Uwin Sunan Kajjaga. Dan juga yang saya hormati, guru saya, Bapak Abdul Qadir Riadi, Profesor Abdul Qadir Riadi. Beliau yang menginspirasi banyak hal kepada saya. Dan juga yang saya hormati, Mas Rahabistara, selaku moderator. Dan semua teman-teman kelas AFI yang hadir malam hari ini. Dan semua hadirin baik di Zoom maupun di YouTube malam hari ini. Langsung saja, saya tidak akan panjang lebar, karena di depan para guru saya, saya tidak berani untuk berbicara panjang lebar. Saya ingin bercerita tentang, membahas sedikit tentang buku yang ada di tangan saya ini, berjudul Humanisme Dalam Filsafat Islam. Ini buku tentang filsafat, ini ditulis bersama kawan-kawan dan dipimpin langsung oleh Pak Haji Zuhri. Di buku ini ada empat bab, saya ingin membahas sedikit. Di bab pertama ada pendahuluan, di bab kedua ada Humanisme Dalam Diskursus Filsafat Islam Klasik. Lalu di sana ada Humanisme Menurut Abu Hayyan atau Hidi, dalam Al-Imta' wal-Mu'an-Nasah. Lalu juga yang ada juga membahas Abu Hayyan dalam Al-Muqabasat. Lalu juga ada Humanismenya Ibn Mishkawe. Lalu juga kita membahas tentang Ikhwanus Sofa, tentang jiwa manusia. Lalu kita juga membahas tentang Nalab Humanisme Ibn Sina. Lalu kita juga membahas tentang Filsafat Ibn Rush. Lalu konsep Insan Kamil dalam Khususofikam Ibn Warhubi. Di bab ketiga, kita membahas tentang Humanisme Dalam Diskursus Filsafat Islam Ketengahan. Di sana, di bedah sair-sair humanistik Maulana Jaludun Rumi. Lalu juga kita bahas tentang Humanisme, tentang konsep sejarah dan sosiologinya Ibn Khaldun. Lalu juga kita membahas tentang Humanisme Filsafat Wujudnya Mullah Sadra. Di sini juga kita membahas tentang Joel Kramer, tentang Humanisme Islam dan Dina Isan. Lalu juga Humanismenya George Abraham Magdisi. Lalu ada juga di sini Annie Maris Kimmel. Lalu juga ada Len E. Goodman. Dan terakhir kita juga membahas tentang Humanismenya Muhammad Iqbal. Lalu juga Muhammad Arkun. Lalu ada Kayak Kote Poren, Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Dan ditutup dengan perspektifnya, Humanitarianismenya Perspektif Sujad Mokong. Jadi ini cukup panjang. Ada empat bab yang insya Allah ingin merekam bagaimana Humanisme Dalam Berusafat Islam. Dan buku ini cukup tebal. Dan saya ingin sedikit mengulas tentang Humanismenya Abu Hayyan Attawhidi. Abu Hayyan Attawhidi ini, kenapa kita buka dengan Abu Hayyan? Pertama karena sebagai peneliti, saya hampir tidak menemukan karya yang menulis tentang Abu Hayyan Attawhidi atau juga terjemahan karya Abu Hayyan Attawhidi dalam bahasa Indonesia. Jadi mengapa ini urgen untuk ditulis? Karena entah saya yang belum mendapatkan akses ke referensi utama, tapi memang saya belum menemukan itu dan saya cek di beberapa jurnal juga sedikit sekali yang membahas itu. Dan makanya kita dibedah di pertama. Saya ingin mengulas tentang biografinya Abu Hayyan. Abu Hayyan ini adalah seorang, apa ya, beliau adalah humanis. Beliau lahir tiga abad setelah Islam ini lahir. Beliau nama lengkapnya Ali bin Muhammad bin Abbas Attawhidi Attawhidi. Al-Baghdadi, beliau akhir di Baghdad. Beliau juga terkenal sebagai pemikir, sasrawan. Terkenal sebagai ulama yang ahli nahu, ahli bahasa. Beliau juga pujangga, nanti dibuktikan di Al-Intawal Mu'anasa, bagaimana berangkai kata yang sangat indah. Beliau juga pufukoha, ahli fikih. Beliau juga filsuf. Beliau juga mutakalim, ahli kalam. Beliau juga politisi, karena beliau dekat dengan kekuasaan. Di Al-Intawal Mu'anasa ini, beliau bercerita tentang bagaimana perjumpaannya dengan wazir saat itu. Selamat 28 malam berturut-turut. berturut-turut dia bercerita tentang bagaimana berdiskusi panjang bahasa kita jagongan dengan penguasa saat itu. Lalu beliau juga ahli matematik. Jadi dalam Mu'jamul Udaba, karya Al-Yakud Al-Hamawi, beliau meyakini bahwa Abu Hayyan Tawidi adalah seorang Syekh Sufi. Bahkan beliau adalah seorang guru Tasawuf. Beliau juga filsuf sastrawi, sekaligus sastrawan falsafi. Menurut Yaakud Al-Hamawi. Dan Yaakud Al-Hamawi inilah yang menghidupkan nama besar Abu Hayyan. Jadi konon katanya, di masa Abu Hayyan ini, di masa hidupnya malah belum terkenal, beliau baru terkenal setelah beliau ditulis ensiklopedinya atau biografinya oleh Yaakud Al-Hamawi dalam Mu'jamul Udaba. Beliau lahir tadi di Balda tahun 310 Hijriah. Nyan Wapat tahun 414 Hijriah. Beliau berusia cukup panjang. Dan beliau hidup dalam banyak kesulitan. Banyak kesulitan hidup. Beliau termasuk orang yang asketis, banyak mengingasingkan diri, kurang bersosialisasi, tapi dari keterasingan ini yang melahirkan pemikiran yang sangat dahsyat. Beliau disebut At-Tauhidi, ada yang mengatakan karena orang tuanya adalah amannya, beliau yatim piatu, amannya adalah penjual kurma jenis Tauhid. Tapi ada yang mengatakan, bukan itu. Tapi beliau Tauhidi karena penggagas rasionalisme yang mengangkat tema Tauhid. Beliau seorang rasionalis atau Al-Ru'i. Dan ini juga di-mention di dalam Siar A'lamun Nubala, karyanya Imam Ad-Zahabi. Di Al-Imtawal Mu'an Nasa, saya merekam bahwa humanismenya Abu Hayyan ini, kita tahu di dalam kitab ini, Abu Hayyan bersama seseorang bernama Abu Lwafa Al-Muhandis. Jadi dia menjadi teman dekatnya Abu Hayyan. Abu Lwafa ini memiliki kedekatan dengan wazir saat itu yang bernama Abu Abdullah Al-Aridi. Lalu akhirnya wazir tersebut menjadi teman diskusi Abu Hayyan selama 30 malam berkurut-kurut yang mendiskusikan banyak hal dari berbagai cabang ilmu. Dan ini dilahirkan dengan sangat indah di kitab Al-Imtawal Mu'an Nasa. Di salah satu paragrafnya, Abu Hayyan menjelaskan tentang kekuatan akal pikiran. Konsep akal pikiran ini, menurut Abu Hayyan, adalah kekuatan intelijensi akal tidak dapat kuat berdiri sendiri tanpa dibantu dan ditopang oleh kekuatan panca indera yang mempengaruhinya. Bahkan, apabila panca indera ini dilatih secara terus-menerus untuk mencapai kesempurnaan, ia akan menjadi supporter utama yang melahirkan akal utama. Nah, ini konsep akal utama di masa itu, di abad ke-3. Ini menjadi sesuatu yang baru. Jangan bayangkan, konon katanya, Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan juga Ibnu Mishkawe terinspirasi dari pemikiran Abu Hayyan Al-Tauhidi ini. Belum menulis di dalam Al-Imtah, saya kutip secara perbatim, Al-Quwatul Akilatu La Taqwa Bidratiha Ala Isbati Inniyatiha Al-Murakabat Illa Minjihati Al-Quwatil Hissasa Walau Kuwiat Alayhi La Sorul Hissu Faddan Lil'akila Jadi, beliau ingin menjelaskan bagaimana ternyata panca indera ini mampu menguatkan akal pikiran. Jadi, beliau juga menjadi beliau meyakini bahwa konsep akal pikiran yang menjadi panglima panca indera ini yang nantinya yang nantinya diadopsi oleh Imam Al-Ghazali dan Ibnu Mishkawe. Kedua ulama besar yang kita kenal ini seperti mengelaborasikan pandangan Abu Hayyan At-Tauhidi tentang konsep hati, akal, dan panca indera. Konon ini menjadi warisan dari Abu Hayyan At-Tauhidi. Dan dalam Al-Imtah wal Mu'annasa sekali lagi saya ingin beliau menjelaskan bahwa tentang kekuatan akal pikiran ini adalah bagian dari baginya kekuatan intelijensi, akal tidak bisa kuat berdiri sendiri tanpa dibantu dan ditempang oleh kekuatan panca indera yang memengaruhinya. Nah, bahkan apabila panca indera ini dilatih secara terus-menerus untuk mencapai kesempurnaan maka ia akan dapat menjadi supporter utama yang melahirkan akal utama. Dan Abu Hayyan juga menjelaskan bahwa yang membedakan manusia dari hewan adalah akhlak dan jiwa. Kedua pikiran Tintinilah yang membedakan baik dan buruk dan mendekatkan kepada hal yang terpunji. Nafas atau jiwa bisa menerima keutamaan dan kehinaan, kebaikan dan juga keburukan. Dan yang membedakan kebinatangan dari kemanusiaan adalah akhlak yang piranti utamanya adalah hati. Hati menjadi raja dan pusat kosmik atas seluruh piranti kemanusiaan. Jika hati ini baik, maka manusia bisa mencapai bentuk terbaiknya. Mungkin ini dari saya, potongan dari buku Humanisme Dalam Filsafat Islam. Saya berharap para guru semuanya yang hadir pada malam hari ini bisa berikan feedback atau kritik atau apapun untuk kebaikan kita dan untuk kebaikan buku ini dan harapan kami ini bisa bermanfaat bagi penulis dan juga bagi masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Mas Fatur sudah menyampaikan tulisan beliau ya. Karena memang beliau ini mendapat tema Abu Hayen atau Khiddi kayak gitu. Mungkin langsung saja untuk komateri berikutnya saya persilahkan Bu Budekan, Bu Inayah, Munggo. Bu? Ya, terima kasih, sentara Mas. Mas, saya bisa share screen-nya bisa di-enable biar multiple participants jadi saya bisa share. Ibu Inayah bisa langsung share langsung kok soalnya udah kami jadikan. Ini kok ada suaranya mengganggu. 15 menit ya, Bu? Oke. Sebentar ya. Kok ada suaranya ini loh jadi saya. Yang mana ini ya? Tunggu. Yang ini. Oke, terima kasih Mas Rahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa lihat? Bisa, Bu. Bisa, bisa. Bisa kelihatan ya. Oke. Mau saya besarkan tapi nanti bunyi soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil ambi'ai wal mursalin wa ala alihi wa sahabi ajma'ain amma ba'du. Robis rahli swadri wa yasir li amri wahlu nukdatam milisan yab pa'u ka'uli. Amin. Pertama-tama tentu syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena senang melihat teman-teman sehat-sehat dan semangat sekali ya. Ya Allah, ngelihatnya jadi tambah semangat gitu loh berserta kalian ini. Alhamdulillah. Ya terima kasih Pak Zuri sudah membantu teman-teman to make it happen dan juga Mas Fatur ya yang sudah mendorong junior-juniornya. Sekelas tapi junior ya. Karena dipanggilnya tadi kayak sesepul gitu. Dan kedua tentu sholawat dan salam. Kita panjatkan ke jenjengan kita Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wassalam. Dan yang saya hormati juga para narasumber ya ada Pak Faiz kangen loh biasanya dulu setiap hari ketemu sekarang karena apa namanya karena sebah online jadi jarang sekali ketemu dengan Pak Faiz. Dan kemudian juga kepada narasumber yang lain ya Mas Fatur luar biasa. Kemudian ada Pak Zuri dan ada Profesor Abdul Qadir. Terima kasih Pak. Abdul Qadir sudah berkenan untuk ikut serta ya mengawal dan terakhir tentu terima kasih kepada teman-teman aduh ini Pak Zuri saya kalah sama Pak Zuri saya baru bilang ke Mas Fatur Mas tolong di editin ya kelas kita kelas gender ternyata udah jadi ini bukunya aduh kalah satu langkah dan itu merupakan kebanggaan yang luar biasa buat kami ya sebagai pimpinan dan juga sebagai para dosen karena telah melahirkan bayangkan belum lulus sudah seperti ini Pak Abdul Qadir apalagi kalau mereka nanti lulus waduh Alhamdulillah insya Allah akan menjadi para agent of change jadi sekali lagi congratulations atas selesainnya buku ini ini akan menjadi sejarah seperti yang disampaikan Mas Rahat tadi kalau mau tetap hidup teruslah menulis maka menulislah maka itulah yang akan menjadi wujud eksistensimu Mas Rahat dan ini menunjukkan bahwa kalian sudah mencetak sejarah karena sudah ada di sini jadi kita tidak pernah mati karena kita akan terukir di sini jadi selamat walaupun saya lihat ada beberapa yang tulisannya pendek-pendek sekali ya kapan nanti mungkin bisa di edisi berikutnya bisa di bisa diperpanjang dikit ada yang cuma 10 halaman gitu bacanya kayaknya belum puas tiba-tiba udah end tapi saya kira terlepas dari kekurangan setidaknya ini udah jadi itu sudah betul-betul historical apa ya istilahnya ikon jadi ikon sejarah buat teman-teman baik perkenankan saya Mas Fatur dan Mas Rahat dan juga tentu Pak Zuhri mohon izin dan Pak Faiz untuk berbicara humanisme atau humanis tapi kaitannya dengan kemanusiaan perempuan agar sesuai dengan bidang saya gitu ya walaupun residen saya juga filsafat tapi pasti lebih canggih Pak inilah lebih canggih Pak Faiz karena beliau yang artis tingkat internasional kalau saya kan masih tingkat Usuludin aja apalagi Pak Profesor Abdul Kadir ya memang beliau itu guru besar di bidang filsafat jadi perkenankan saya sesuai dengan bidang saya aja biar ikut mewarnai apa yang didiskusikan malam ini jadi tadi tentang humanisme sudah banyak yang dibicarakan oleh sebagian sudah menyentuh ya tadi Mas Rahat juga Mas Fatur juga sudah bercerita tentang bagaimana salah satu tokoh pemikir atau filosof muslim berbicara tentang eksistensi manusia tapi saya kira saya mau berangkat dari hal yang sederhana saja bahwa sebenarnya pertanyaan mendasar untuk berbicara tentang persoalan atau berdiskusi soal humanisme adalah berdiskusi tentang manusia itu sendiri ya kalau Socrates bilang berbicara tentang manusia itu sebenarnya apa dan apa yang merupakan kebaikan tertinggi bagi manusia kalau saya bahasakan untuk bicara soal kemanusiaan perempuan apakah manusia perempuan itu apakah jangan-jangan dianggap beda dengan manusia laki-laki kalau dari perspektif dan apakah yang merupakan kebaikan tertinggi bagi manusia yang disebut perempuan itu saya akan mengarah ke situ karena nanti saya yakin untuk humanisme secara umum nanti akan dibicarakan oleh pembicara-pembicara yang lain dan enggak mungkin Pak Pais mau ngomongin ini jadi saya lebih baik ngomongin ini aja enggak dibicarain Pak Pais jadi pada dasarnya sebenarnya kan humanisme itu bicara tentang ilmu pengetahuan untuk mencari jati diri manusia walaupun nanti lahir aliran-aliran yang bermacam-macam jadi apa yang menunjukkan bahwa manusia itu eksis apa sih sebenarnya yang menjadi inti saringnya misalnya dengan punya pandangan yang berbeda-beda masing-masing dan saya kira ini tantangan terbesar sebenarnya untuk bicara tentang humanisme dan akan sangat relevan dan membuat filsafat menjadi makin laku mestinya karena tantangannya semakin besar dimana sekarang di era orang bilang era milenial era serba komputer era serba internet internet of things ada pergeseran dimana kemanusiaan seolah-olah sudah hilang karena digantikan oleh teknologi itu juga sebenarnya tantangan tersendiri sehingga malam ini seharusnya menjadi diskusi yang sangat beneficial bisa memberikan manfaat pada orang banyak termasuk juga lantas bagaimana apa betul humanisme yang dianggap sebagai titik tolak lahirnya ilmu pengetahuan modern yang kemudian memanusiakan manusia dan bisa terbebas dari kegelapan dalam tanda petik era abad tengah dimana kemanusiaan digilas oleh apa istilahnya dogma-dogma agama yang begitu powerful dan tidak memberikan ruang bagi kebebasan manusia apakah betul apakah disitu manusia perempuan juga merasakannya apakah juga memberikan ruang yang sama kepada perempuan gitu jangan-jangan seperti kata Sandra Harding ketika berbicara who's science who's knowledge gitu ya pengetahuan ini milik siapa jangan-jangan bicara humanisme ini sebenarnya bicara humanisme yang sangat maskulin gitu pertanyaannya itu oke saya gak akan bicara tentang sejarah nanti biar borsi bapak membicarakan yang lain tapi sebenarnya di dalam Islam sendiri banyak ya tokoh-tokoh tadi sudah disebutkan termasuk saya suka dengan Ali Syariati misalnya ketika mengatakan bahwa ya bicara humanisme sebenarnya bicara persoalan manusia sebagai makhluk mulia walaupun banyak perdebatan ya Mas Fatur Mas Raha apakah ada apakah humanisme ada di dalam Islam gitu karena ukurannya secara historis di dalam wacana Filosofat Barat itu kan humanisme sebenarnya menegasikan hal-hal yang supranatural ya karena fokusnya kepada kemanusiaan yang konkret gitu tetapi apakah kemudian Islam itu jadi antara humanisme Islam atau Islam yang humanis kan gitu perdebatannya ya termasuk jangan-jangan sekarang sudah bukan humanisme lagi tapi misalnya apa istilahnya kalau sekarang ini hyper post-humanisme misalnya gitu karena sudah beyond humanisme yang dalam tanda petik yang positivistik dan sangat maskulin dan kalau dilihat dari perspektif pendekatan post-kolonial itu sebenarnya ilmu pengetahuan yang sangat eksklusif misalnya seperti itu oke jadi saya ingin ngomong ini nih nanti dengan cepat Mas Raha let me know ya kalau memang sudah terlalu melantur kemana-mana nanti silakan teman-teman bisa baca aja saya akan melihat dari perspektif Simone de Beauvoir salah seorang filosof yang perempuan tentu yang sangat dikenal karena beliau dikenal sebagai feminist existentialist dan memang lahirnya feminisme ini di dalam di dalam wacana pengetahuan di barat ya ilmu humaniora itu memang ya karena dipengaruhi oleh pemikiran tentang humanisme ini gitu dimana menempatkan apa menempatkan manusia sebagai pusat dari pusat dari pemikiran itu pusat dari studi pusat dari pusat dari tatanan ya nah kemudian yang kedua saya akan melihat biar lebih kontekstual ini kelas-kelas kita sebenarnya ya Mas Watul dan Mas Raha bagaimana potret pertarungan dalam wacana tafsir gitu kita melihat bagaimana menempatkan perdebatan atau kritik yang muncul dari feminis tentang kemanusiaan perempuan ini dan bagaimana itu terlihat di dalam di sekitar kita di dalam tatanan pemahaman keagamaan yang banyak menghegemoni cara berpikir kita saya bilang kita gak termasuk saya tapi kan ini kita disini mudah-mudahan tidak termasuk saya oke ini tentang sejarah feminisme nanti dibaca sendiri takutnya waktunya habis kalau ada pertanyaan saya akan kembali ke sini tapi bahwa sejarah feminisme ini sangat memang sekali lagi dipengaruhi oleh gerakan-gerakan yang muncul setelah renaissance dimana renaissance memang juga sangat dipengaruhi oleh adanya pemikiran-pemikiran tentang humanisme tentang bagaimana mempertanyakan kembali hakikat manusia sebagai agent yang aktif di dalam sejarah kemanusiaan dan ini muncul di sekitar abad 19 yang dimulai dengan sebenarnya awalnya adalah mempertanyakan kesetaraan dalam politik maka terkenal first wave atau gelombang pertama feminis itu adalah feminis yang liberal yang mempertanyakan tentang kedirian kedirian perempuan nah second wave karena Simone de Beauvoir itu lahir sebenarnya masuk dalam gelombang kedua feminis jadi saya akan bicara sebenarnya mulai dari sini yang kemudian menjadi sangat inspirasi dan fenomenal dalam studi feminis dengan bukunya the second sex dan disinilah dia bicara tentang jati diri perempuan sebenarnya ketika dihubungkan dengan jati diri yang disebut dengan laki-laki oke dan menurut teori prinsip dasar yang dibangun oleh Simone de Beauvoir bahwa men set the standards and values jadi sebenarnya laki-laki loh yang membuat standar-standar yang ada di termasuk standar-standar tentang apa yang disebut dengan humanitas dan nilai-nilai sementara perempuan dianggap the others lian dianggap sebagai sosok yang lain men that are the first sex and women are the second sex kata Simone de Beauvoir jadi dalam konstruknya sebenarnya bahkan dalam konstruk ilmu pengetahuan modern yang positifistik itu laki-laki itu ditempatkan sebagai jenis kelamin yang pertama dan perempuan itu sebagai jenis kelamin pelengkap kedua sehingga sebenarnya menurut Simone de Beauvoir ketertindasan perempuan terjadi karena dianggap sebagai the other karena dia sebenarnya tidak pernah dianggap sebagai diri sebagaimana laki-laki menempatkan dirinya sebagai agent yang aktif dan mandiri yang merdeka men's dominance and women's subordination is not biological ini prinsip dasar dia bahwa sebenarnya dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan itu tidak bersifat biologis bukan fenomen yang biologis tapi sebenarnya itu adalah konstruk dan menurut dia nanti dilanjutkan oleh Sandra Harding dalam bukunya misalnya salah satunya Who's Science, Who's Knowledge dan The Epistemology of Feminists bahwa ya itu jangan jangan kira bahwa secara epistemologis itu juga ada persoalan loh ketika ilmu pengetahuan dibangun karena disana ilmu pengetahuan merepresentasikan siapa kan juga merepresentasikan barat laki-laki kulit putih dimana tempat perempuan kira-kira seperti itu yang dipersoalkan oke nah fokus analisisnya nanti terhadap kekerasan seks sexual oppression jadi melihat kedirian perempuan itu dari persoalan isu-isu seksual salah satunya itu oke kemudian ini The Third Wave Feminist nanti silahkan teman-teman baca ya saya mungkin belum mau ke situ walaupun nanti ada hubungannya ketika berbicara Simone de Beauvoir karena memang mata pula di kami di S1 sebenarnya juga agama, seksualitas dan gender dan ini sebenarnya pengaruh dari gelombang ketiga feminis yang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran post-modern yang ingin menggugat tatanan yang sudah mapan biasanya gitu ya kalau post-modern itu jadi pasti mengkritisi adanya realitas dualitas yang selalu dibangun dalam perspektif oposisi binar ada laki-laki ada perempuan ada kuat ada lemah gitu lah kurang lebih seperti itu yang dianggap sebagai satu superior yang satu inferior nah ini saya akan masuk ke Simone de Beauvoir itu laki-laki mengklaim dirinya menurut dia sebagai sang diri dan persoalannya kemudian perempuan dianggap sebagai yang lain yang kemudian kedirian perempuan itu didefinisikan juga oleh laki-laki gitu dalam perspektif laki-laki dan mengapa bisa terjadi seperti itu menurut Simone de Beauvoir itu ada empat lembaga yang sebenarnya menciptakan dunia perempuan menjadi seperti itu yang pertama keluarga apa keluarga nanti saya akan jelaskan gitu tapi inilah empat lembaga keluarga lembaga pendidikan lembaga hukum lembaga perkawinan ini kalau kritik saya ke Simone de Beauvoir dalam konteks umat beragama itu sebenarnya lembaga agama saya lebih setuju saya lebih setuju dengan Burdu yang mengatakan bahwa agama lembaga agama itu juga sangat berpengaruh ini disini dia tidak menghubungkan dengan agama oke jadi menurut dia empat lembaga inilah yang mengatur kehidupan perempuan menginternalisasi nilai-nilai perempuan sebagai objek membatasi gerak aktivitas perempuan untuk mengaktualisasi diri menghukum memuji perempuan ini kayak model-model pendisiplinan ala fukul dan perbuatannya atau melanggar atau sesuai dengan tatanan atau nilai yang sudah diterapkan siapa yang menghukum ya laki-laki siapa yang menetapkan standar mana yang boleh yang tidak juga laki-laki nah itu persoalannya ini lembaga keluarga jelas itu menjadi lembaga pertama karena bayi baru lahir saja sudah diberikan label-label ya kalau dia laki-laki maka dia apa diberikan mainan mobil kan gitu nanti tidak boleh menangis kalau perempuan itu sudah sudah bentukan yang kemudian di internalisasi dan menjadi diri gitu dan akhirnya membentuk menjadi diri jadi menurut Simon Dutupua bicara tentang jati diri seseorang itu adalah konstruk gitu dia memang kombinasi antara filsafat dengan sosiologis sehingga dan perempuan masalahnya itu adalah second creation bahwa perempuan itu dibentuk dibentuk oleh siapa oleh keluarga sejak dia lahir kemudian yang kedua adalah lembaga tadi lembaga pendidikan jelas lah pendidikan buku-buku saja kelihatan dari gambar-gambarnya itu sangat membentuk anak didik kemudian lembaga perkawinan karena bicara tentang seksualitas nah ini persoalannya perkawinan itu juga dalam perspektif yang mainstream dianggap sebagai penjaga moral jadi perempuan itu kalau mau baik ya harus harus kawin nikah gak ada yang ada yang teker wanita yang baik ya yang menikah kalau yang tidak kalau tidak menikah berarti jadi bagian bahkan eksistensi perempuan itu ditentukan dengan apakah dia menikah atau tidak dan persoalannya dalam budaya yang patriarki patriarki itu adalah budaya yang yang secara eksistensialis apa ya secara dia menempatkan secara ontologis menempatkan laki-laki lah sebagai orang yang punya status yang superior yang jadi yang bos lah gitu kira-kira ya yang menjadi decision maker whatsoever jadi perempuan sebagai wujud pelayanan jadi aktivitas seksual bagi perempuan dianggap sebagai wujud pelayanan tertingginya pada suaminya you can think now tentang tafsir ya ini udah kelihatan banget ini jadi ini kata Simone de Beauvoir bahwa memang di dalam keluarga itulah seolah-olah dibangun bahwa jati dari diri perempuan itu ditentukan oleh aktivitas seksualnya dia bisa melayani dengan baik atau tidak melayani suaminya dan masalahnya kapan saja ketika suaminya menginginkan tubuhnya maka bahkan tubuh perempuan itu pun itu tidak dimiliki oleh dirinya sendiri dia dimiliki oleh orang lain yaitu laki-laki dan melalui hubungan seksual kemudian diharapkan dia akan melahirkan anak yang akan meneruskan nama keluarga suaminya dan kalau tidak punya anak mandul dianggap perempuan yang tidak sempurna jadi betul-betul jati diri perempuan itu sangat komplikatif dan sangat dipengaruhi oleh dikonstruk oleh orang-orang di sekitarnya dan terutama untuk kepentingan laki-laki itu kata Simon de Bobo dan bagaimana ini bagaimana karena takutnya waktu ini sudah mau habis nih bagaimana potret perempuan dalam tafsir mainstream kenapa saya bicara tafsir ya karena harus suludin ya dan tafsir ini maksud saya juga termasuk pemahaman agama dalam perspektif yang living ya nah persoalannya mainstreamnya di dalam pemahaman keagamaan kita itu sangat androsentris androsentris itu adalah memusatkan sejarah pada laki-laki laki-laki seperti pelaku sejarah agen sejarah lakon sejarah sehingga menjadi sangat seksis dan patriarki sehingga perempuan ditempatkan sebagai yang inferior dan superioritas laki-laki itu sangat terlihat dalam bangunan-bangunan agama baik dalam tafsir ini saya bicara tafsir fikih apalagi lebih terlihat lagi misalnya secara ontologis ketika bicara tentang penciptaan manusia the creation manusia pertama dalam kebanyakan tafsir itu dipahami sebagai Adam dan Adam itu dipahami sebagai laki-laki laki-laki atau sebagai manusia pertama jadi manusia pertama itu laki-laki baru diciptakan perempuan untuk melengkapinya jadi dari situ aja itu menunjukkan bahwa dari awal sudah tidak setara kedirian perempuan mohon maaf ibu waktunya dua menit lagi ibu oke kemudian tentang tulang rusuk ini bahkan di dalam kitab-kitab perjanjian baru pun masih ada tentang bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam jadi bagaimana bisa dikatakan jati dirinya setara bahkan dari awal penciptaan sudah dianggap tidak setara ada tafsir-tafsir yang tidak mainstream yang mengatakan sebenar ya itu nafsi wahidah itu bukan Adam tapi itu spesies tapi kan itu tidak mainstream dan ini kemudian yang menjadi pemahaman yang mainstream oke ini women as second sex itu juga kelihatan sekali di dalam pemahaman keagamaan yang mainstream tentang bahwa perempuan dianggap akalnya hanya separoh gitu kan itu kan masyarakat itu masih kental sekali tafsir Al-Kurtubi misalnya melihat bahwa kelebihan bahkan kelebihan laki-laki itu bukan hanya akal manajerial kejiwaan dan naluri yang menurut dia tidak dimiliki oleh perempuan misalnya gitu bahkan tafsir zamwaksari yang muktazili muktazili dalam konteks filsafat itu lebih rasional sangat rasional tapi tetap saja ketika berbicara perempuan menjadi sangat diskriminatif gitu karena mengatakan bahwa laki-laki itu memiliki kelebihan diantaranya ya akal tekadnya kuat fisiknya lebih kuat dan nabinya laki-laki juga ulama kepala negara semua laki-laki jadi siapa perempuan nothing gitu kira-kira kayak gitu lah jadi jadi kita bicara muluk-muluk tentang humanisme di sekitar kita saja gitu perempuan tidak dianggap sebagai diri yang utuh kan itu persoalannya oke jadi ini isu-isu dalam tafsir yang menjadi persoalan itu sangat berkaitan dengan persoalan kedirian jadi apakah bisa menciptakan Islam yang humanis gitu loh kalau tentang penciptaan manusia saja sudah diskriminatif kan gitu ini jadi tafsirnya dosentris saya langsung pembacaan teks yang melahirkan pemahaman agama yang lebih humanis itu memang sangat mungkin itu yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh kontemporer sebenarnya misalnya model hermenetik seperti yang dilakukan oleh Fazlur Rahman dengan dialektikanya itu kemudian mengiklusikan secara-secara pengalaman dan suara perempuan karena sejauh itulah kenapa saya wajib menulis Mas Fatur karena untuk memberikan tandingan wacana dan itulah kenapa saya bersemangat sekali kelas kita itu harus diterbitkan walaupun dikalahkan sama Pak Zuri jangan lo kalah sama Pak Zuri kita harus ikut mewarnai juga jadi harus kita terbitkan nanti apalagi itu makalahnya bagus-bagus banget itu ini tentang perbandingan tafsir silahkan bisa dibaca lagi tetapi saya ingin menutupnya dengan mengatakan bahwa sekali lagi bicara tentang humanisme sebenarnya bicara sesuatu yang sangat indah karena kita bisa bicara tentang kesetaraan bukan hanya kesetaraan laki-laki dan perempuan bahkan kesetaraan kemanusiaan yang lebih yang lebih luas gitu karena ya ya di diakui ataupun tidak bahkan kitab-kitab yang selama ini kita baca gitu kitab-kitab tafsir kitab-kitab fikir itu juga sangat syarab dengan diskriminasi yang sebenarnya tidak sejalan dengan semangat tentang humanitas gitu atau jangan-jangan memang Islam tidak identik dengan humanis menurut saya kok tidak ya pasti itu pasti pasti juga sangat inline dengan prinsip-prinsip tentang kemerdekaan manusia bahkan ini tesis yang mau diujikan ini yang saya bimbing itu mengatakan bahwa bahkan ketika bicara masalah sederhana tentang Yusuf dan Zulaiha itu itu katanya kisah yang menurut teori itu dianggap sebagai cara yang paling efektif di dalam Al-Quran untuk memberikan norma-norma mengajarkan tentang sesuatu yang ideal bahkan di dalam kisah Yusuf dan Yusuf dan siapa sih Yusuf dan siapa di dalam Al-Quran itu cerita tentang seksualitas yang kejar-kejaran itu Nabi Yusuf dengan siapa Pak Zulai itu ya ya pokoknya Yusuf Zulaiha ya ya itu ternyata sangat biasa gender karena menempatkan Zulaiha sebagai penggoda tubuhnya yang seksi itu jadi membuat orang tergoda dan sebagainya dan itu menjadi sangat melihat perempuan bukan dari sisi kemanusiaan dia sebagai perempuan tetapi dari tubuhnya yang dianggap sebagai penggoda saya kira itu mohon maaf ya kalau udah ngomong kita nanti ketemu lagi mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan bisa kembali ke yang belum saya baca saya kembalikan kepada moderatornya terima kasih Mas Rahmonggo diterima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Inaya itu ya tadi ya jadi beliau itu memang spesial itu dari sisi feminis kayak gitu mungkin langsung saja buat Pak Pak Is mohon gue Pak saya beri waktu 15 menit karena tadi perspektif dari gender mungkin langsung ke filsafat kayak gitu mohon gue Pak Fais Baik Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Zuri yang sudah bersusah payah mendampingi teman-teman ya dan juga teman-teman semua semua yang hadir malam hari ini saya enggak panjang-panjang ngomongnya waktunya sudah malam tadi mendengarkan Bu Inaya sudah semangat saya khawatirnya pas saya ngomong podongan karena malam hari dengerin suara saya wah oke yang jelas karena ini melauncing buku yang luar biasa karya teman-teman ya saya harus memberi apresiasi setinggi-tingginya dengan lahirnya karya ini luar biasa bukunya tebal sekali hasil karya teman-teman satu kelas ini patut diapresiasi dulu saya zaman S2 enggak sempat bikin yang seperti itu itu berarti kan kalian punya potensi lebih luar biasa dari saya dari Bu Inaya dari Pak Zuhri jadi lanjutkan itu oke temanya juga luar biasa humanisme dalam filsafat Islam ini tema yang ini sebenarnya setiap judul dari buku ini itu bisa satu sesi webinar sendiri itu enggak enggak bisa dibahas gerudukan gini itu tema-tema besar semua masing-masing judul itu kalau ada waktu nanti lanjutkan saja bahas satu-satu itu luar biasa tokoh-tokoh itu makanya malam hari ini kita bergembira saja tentang lahirnya buku ini materi-materi gampang nanti nyusul belakangan saya juga ngomongnya sedikit saja kalau saya ngomong panjang-panjang nanti Pak Zuri enggak mau ngomong Pak Zuri alasannya waktunya habis jadi saya ngomong nambahin sidik-sidik saja yang pertama begini saya ingin nyumbang beberapa framework kerangka-kerangka teori untuk menganalisis saya membaca sekilas-sekilas ini jujur saya belum baca detail dari awal sampai akhir itu menurut saya luar biasanya adalah teman-teman sudah serius untuk menjelajahi referensi-referensi primer dari tokoh-tokoh besar filsafat Islam itu menurut saya sudah luar biasa mau nengok referensi primer buku-buku apalagi bahasa Arab bahasa Inggris itu sudah luar biasa dari sisi informasi sudah luar biasa nanti itu bisa diperkaya makanya tadi saya bilang ada beberapa framework untuk selanjutnya harus berani menganalisis tidak masalah berani masuk untuk boleh setuju boleh tidak setuju boleh menyanggau boleh nambahin tidak apa-apa kalau dari sisi informasi kan sudah makanya mungkin perlu beberapa teori-teori pembanding teori-teori untuk membongkar gagasan-gagasan itu itu menurut saya penting Pak Zuhri mungkin banyak di bagian-bagian awal itu ngomong teori-teori itu menurut saya itu kontribusi yang bagus untuk bongkar gagasan-gagasan para tokoh humanis kalau mau disebut humanisme dalam Islam yang pertama begini saya ingin ngasih framework kadang-kadang kita pakai istilah itu agak tidak hati-hati jadi apa itu humanisme bedanya apa dengan humanity atau humanitas termasuk tadi ada yang nyinggung humanitarian itu beda-beda maksudnya jadi bahkan humanisme saja itu hati-hati definisinya juga macam-macam saya tadi iseng ya sambil dengerin mas Raha yang putus-putus itu suaranya saya membuka di google Collins Dictionary jadi kamus bahasa Inggris tentang apa sih humanisme disitu didefinisikan ternyata definisinya believe that people can achieve happiness and life well without religion jadi ternyata definisinya seperti itu berarti harus dijelajahi lagi kira-kira kita pakai definisi humanisme yang mana kalau Islam itu humanistik pasti ya Islam sangat humanis tapi apakah Islam itu nyambung dengan humanisme dengan definisi yang itu mungkin kita panjang nanti itu wawasan-wawasan dasar seperti ini penting karena humanisme itu kan kalau dalam sejarah bahkan di barat itu definisinya geser tiga kali dari abad 16 sampai abad 20 abad 16 itu humanisme itu mengkritisi abad tengah jadi mengkritisi abad tengah yang terkungkung oleh dominasi agama lahir humanisme jargonnya kebebasan individualisme itu era renaisan abad 16 abad 18 dua abad setelah itu sudah ganti jargonnya sudah bukan lagi kebebasan individual tapi back to nature yang alami itu abad 18 russo dan kawan-kawan itu era of klarung itu humanisme ternyata definisinya sudah bukan lagi kebebasan individu tapi apapun yang sifatnya alami itulah manusia kalau kita sambungkan dengan yang islam tadi mungkin nyambungnya dengan fitroh tadi itu mirip abad 18 tapi kemudian dua abad setelah itu geser lagi ketika era modern humanisme itu nanti jadinya respon terhadap dehumanisasinya modernisme jadi modern yang sudah membuat orang jadi tidak manusiawi kayak mesin kayak robot macam-macam itu dua abad setelah itu jadi era renaisan era of klarung era modern ini ternyata definisi humanismenya beda-beda sampai nanti teman-teman kan punya itu humanisme religius nanti ini Pak Suri akan menjelaskan itu humanisme religius itu apa karena Pak Suri yang ngerti arkon humanismenya arkon yang saya ingat arkon itu kan membagi humanisme itu tiga humanisme literer humanisme religius humanisme filosofis yang saya lihat di buku itu mungkin malah banyak humanisme literer humanisme yang teorinya nyambung nyambung sama langit terus tidak nyambung sama bumi agak ahistoris nah itu biasa ciri-ciri pemikiran klasik kan memang begitu kalau dianalisis arkon memang begitu jadi itu humanisme literer namanya nanti ada humanisme religius humanisme religius kalau di arkon banyak diilustrasikan dengan tasawuf kelemahannya adalah eskapis eskapis itu sufi itu malah sering melarikan diri dari dunia meniadakan kemanusiaannya menghidupkan ketuhanannya itu humanisme yang eskapis nanti religius plus literal sejauh yang saya pahami itu sama dengan humanisme jenis ketiga humanisme yang filosofis nah saya enggak panjang-panjang ini nanti tugasnya Pak Suri untuk menjelaskan itu jadi paling tidak kita punya sedikit-sedikit framework teori yang pertama saya bawa itu yang kedua mungkin menarik teorinya Profesor Driarkara Profesor Driarkara itu punya teori humanisasi dan hominisasi ini ternyata dua hal yang berbeda kalau hominisasi dari kata-kata homo sebenarnya manusia hominisasi itu adalah proses manusia menjadi manusia yang sejati manusia yang sebenarnya lahir batin ini mirip kayak humanisme awal modern itu corak humanisasi biarkan manusia jadi manusia seperti apa adanya yang alami ini kalau di Pak Driarkara ini namanya hominisasi tidak ada ideal-ideal tambahan dari kehidupan budaya dari kehidupan beradab pokoknya biarkan saja alami itu hominisasi nanti ada humanisasi kalau humanisasi itu proses ada tambahan dari pendidikan dari budaya ada ideal-ideal yang ditanamkan dan itu pun masih tergolong manusiawi jadi ada hominisasi ada humanisasi nah ini makanya tadi saya bilang boleh ini jadi framework-framework untuk menganalisis tadi Abu Hayyan atau Hiti macam-macam beliau ini ada di mana karena sejauh yang saya tahu filsafat Islam itu pandangannya tentang manusia dari awal sampai akhir itu kalau saya sendiri meng-cluster itu ada tiga gaya untuk melihat manusia dari Ibn Rush dan kawan-kawan Surawardi dan kawan-kawan dari tradisi Persian itu di catatan saya di filsafat Islam itu manusia itu ada tiga gaya para filosof muslim membahas manusia yang pertama Ibn Rush dan kawan-kawan Ibn Rush dan kawan-kawan ini teripatetik melihat manusia adalah puncaknya apa tujuan akhir penciptaan makanya makanya teorinya Ibn Rush itu kan inayah wal-ikhtirok bukan inayah ini dalil inayah wal-ikhtirok itu bagaimana Allah menolong manusia sehingga sangat kompatibel untuk hidup di dunia Nabi Adam itu diturunkan ke bumi setelah buminya siap jadi evolusi paling puncak itu manusia nanti kan ada Ibn Rush yang ngomong evolusinya manusia puncaknya manusia setelah manusia enggak berevolusi lagi karena puncaknya ciptaan itu manusia manusia yang jadi khalifah ini kan berarti memang rencananya Allah puncaknya ciptaan yang terbaik yang masterpiece itu memang manusia bahkan disebut ngalah-ngalahi malekat malekat saja disuruh sujud ini teori pertama dari para filosof muslim untuk menjelaskan manusia teori kedua yang saya tahu manusia itu ini nanti Al-Ghazali Ibn Miskawi ada di yang kedua ini manusia itu mikrokosmos bandingannya makrokosmos maksudnya apa dalam diri manusia itu ada semua unsur kosmos makanya kalau teman-teman baca Ibn Miskawi baca Imam Ghazali kan selalu dalam diri manusia ada daya nabati ada daya hewani yang hewani ini ada sabu iyah ada bahim iyah ada binatang ternak ada binatang buas pokoknya dalam diri kita ini apa saja ada itu gaya kedua manusia ini mikrokosmos kita ini jagat kecil kalau bahasa jawanya jagat cilik yang dalam diri kita semua unsur-unsur jagat besar itu ada ini gaya kedua para filosof muslim ada gaya ketiga gaya ketiga ini banyak ditemukan di para filosof persia bahwa manusia itu cerminnya Tuhan di muka bumi ini Ibnu Arobi Suhrawardi dan kawan-kawan manusia itu ada unsur ketuhanannya perilakunya arahnya manusia itu adalah tajalinya Allah dari sisi jalaliyahnya dari sisi jamaliyahnya bahwa manusia adalah cerminnya Tuhan di bumi tiga hal ini menurut saya kalau ingin masuk dalam analisis tiga teori ini akhirnya penciptaan manusia itu mikrokosmos manusia itu cermin Tuhan di muka bumi ini bisa jadi framework untuk menganalisis tokoh-tokoh tadi Abu Hayyan itu ada di mana beliau lebih menganggap manusia itu seperti apa karena persepsi yang berbeda akan membuat yang disebut manusiawi juga berbeda nanti misalnya Iqbal Iqbal itu tidak terlalu cocok dengan manusia yang melulu cerminnya Tuhan di muka bumi jadi kalau yang punya konsep ketiga ini kan manusia dimensi kemanusiaannya disisihkan justru dimensi ketuhanannya yang dimunculkan ini dikritik oleh Iqbal yang kedua juga itu kemudian yang ibnurus dan kawan-kawan juga nanti dikritik oleh Imam Ghazali meskipun yang tidak frontal lebih dulu Imam Ghazali tapi pikirannya memang nabrak ibnurus dan kawan-kawan kalau di ibnurus dan kawan-kawan kan hidup ini sangat tertip rapi disediakan oleh Allah untuk manusia kalau di Imam Ghazali hidup tidak setertip itu kalau Allah mau intervensi sewaktu-waktu juga bisa itu nanti kemanusiaan-kemanusiaannya nanti beda nilai-nilai kemanusiaan yang diperjuangkan beda itu bisa jadi framework oke terakhir saya ngomongnya istilah-istilah saja nanti didalami sendiri perspektif-perspektif sekarang yang tentang manusia ini nanti menentukan nilai-nilai kemanusiaan yang diperjuangkan yang pertama ada perspektif fatalistik kalau di perspektif fatalistik itu manusia itu 100% skenario Allah jadi manusiawi itu akhirnya mirip kayak barat abad 18 tadi biarkan saja jalan jangan diintervensi jadi biarkan sesuai apa adanya jangan diatur-atur jangan ditambahi macam-macam manusia yang alami apa adanya itu era abad 18 of klarung ini luar biasa abad ini pandangan tentang yang alami-alami bahkan lukisan saja kan ikut kena gelombang ini makanya lukisan zaman itu kan banyak gambar orang-orang telanjang itu niatnya bukan pornografi zaman itu karena dianggapnya yang telanjang ini yang alami yang murni manusia yang tidak ditutup apapun apa adanya ini kalau nyambung dengan perspektif tadi humanisme dalam agama dalam islam itu perspektif yang agak fatalistik biar saja manusia manusia itu dilahirkan dia tidak perlu dibentuk biarkan dia apa adanya jadi kalau kita merancang-rancang nambah-nambah pendidikan apa-apa itu justru mengacaukan hidupnya dia jadi tidak alami lagi dia kan dia alami itu perspektif fatalistik yang kedua ada perspektif behavioristik kalau perspektif behavioristik ini jadi manusia itu seperti kertas kosong harus diisi dan isinya harus dengan yang baik-baik jangan diisi yang jelek-jelek ini perspektif behavioristik berarti berarti kita mendidik kita merancang menyuruh ikut A melarang ikut B itu manusiawi bukan memaksa kalau bagi barat diatur-atur seperti agama ini tidak manusiawi disuruh A disuruh B disuruh C tidak manusiawi tapi perspektif behaviorisme itu manusiawi memang manusia harus ditata diatur ditanami diberi sesuatu biar dia jadi bagus karena awalnya dia kosong jadi ini perspektif kedua perspektif behaviorisme ada perspektif ketiga kalau perspektif ketiga ini perspektif dualisme perspektif dualisme ini seperti apa kalau Al-Quran itu dalam diri kita itu sudah ada potensi potensi baik ada potensi buruk ada maka tugasnya manusia yang disebut humanisasi tadi biar manusiawi bagaimana caranya yang baik ini yang menang dari yang jelek ini perspektif dualisme jadi versinya dualisme iya jelek sama bagus itu sama-sama manusiawi tapi ya tentunya kita harus memenangkan yang baik makanya kalau ada tadi misalnya anak-anak ceritanya bu inaya mungkin atau kasus pelatihan seksual macem-macem terus tidak boleh dia alasan pak ini kan manusiawi saya cowok dia cewek kalau versinya dualisme manusiawi baik juga manusiawi jelek juga manusiawi maka jangan pilih yang jelek pilihlah yang baik tugasnya manusia memang pertarungan antara dua ini baik dan buruk itu sama-sama manusiawi dua hal ini kalian tidak boleh beralasan kan memang fitrohnya manusiawinya tidak takwanya juga diberi oleh Allah fujurnya juga diberi kamu harus milih takwa jangan milih fujur ini perspektif dualisme yang terakhir ini yang disebut perspektif humanisme perspektif manusia manusia itu punya potensi tapi potensinya positif saja tidak ada negatifnya kalau ada negatifnya itu berarti dia sedang melanggar potensi ini kalau potensi dalam agama mungkin tadi kita sebut fitroh fitrohnya manusia itu selalu bagus oleh Allah itu selalu antara jelek sama buruk kecenderungannya selalu yang baik manusia itu cenderung beragama cenderung gotong royong cenderung baik akhlaknya harusnya ini ini pandangan humanisme kok ada orang nakal ada orang jahat ada orang tidak manusiawi itu berarti dia sedang keluar dari garis fitrohnya maka orang semacam ini harus diperjuangkan jadi kalau di humanisme berarti apa kejelekan kejahatan kerusahaan itu tidak manusiawi yang manusiawi itu yang baik ini perspektif perspektif dalam filsafat islam filsafat akhlak dalam etika tentang humanisme oke itu saja dari saya tidak banyak banyak nanti masih banyak narasumbernya saya akhiri sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak mungkin langsung saja ke Prof Abdul Qadir Yadi karena memang waktunya sudah malam sudah ini monggo Prof waktunya 15 menit Prof terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh Pak Zuhri dan Mas Wataraman Rustandi dan juga moderator dan semua saja yang hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia ini pada malam hari ini saya sangat terhormat diberi kesempatan untuk ikut sharing berbagi cerita tentang tema yang sangat menarik humanisme dalam risafat islam pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada para penulis ini luar biasa ini tradisi yang harus dikembangkan mahasiswa-mahasiswa S2 sudah mampu menerbitkan buku ini luar biasa selamat kepada mereka dan saya yakin tradisi semacam ini akan terus dikembangkan mudah-mudahan di UINSA akan mengikuti tradisi yang sudah berkembang di Jogja ini saya juga yakin buku ini akan memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap kajian mengenai humanisme dalam filsafat islam hanya saja saya bersedih karena pada hari ini pada malam hari ini saya belum dapat kopinya ini Mas Mas Wadrohman Rustandi mohon maaf di perjalanan di perjalanan sudah dikirim kemudian segera sampai bisa jadi buku ini termasuk dari sedikit buku yang pernah ditulis tentang tema humanisme dalam filsafat islam dalam bahasa indonesia sedikit jangan-jangan yang lain apa Mas Patroman selain buku ini apakah ada enggak buku lain selain buku ini jarang ya kalau tidak ada atau jarang maka ini merupakan breakthrough merupakan keberakan karena paham humanisme ini mungkin sedikit dari sekian paham yang terlupakan padahal dia sangat penting dia sangat penting tapi terlupakan para filsuf muslim awal ini sudah sadar betul akan pentingnya konsep humanisme walaupun nama atau nomenklatur yang digunakan bukan humanisme tentunya tapi perdebatan ide konsep yang dikembangkan itu dalam konteks humanisme istilah humanisme kan baru istilah yang dimunculkan oleh para filsuf renaissance tapi muatannya sudah ada dalam filsafat islam sejak zaman klasik dan saya kira buku ini benar tadi saya amati mas Fati Rahman menjelaskan bahwa buku ini juga membahas tentang Ibn Miskawai Ibn Hiyan At-Tawhidi yang semuanya adalah para filsuf humanistik kemudian para filsuf As-Sya'iroh As-Ariyah As-Ariyah dan Mu'tazilah lebih-lebih Mu'tazilah mereka juga para pendukung faham humanisme karena Mu'tazilah kita kenal mereka mengutamakan nalar daripada nakl wahyu itu sangat humanistik sekali bahkan ulama As-Sya'iroh As-Ariyah juga sangat humanistik karena mereka menganggap akl adatan linnakl akal sebagai alat untuk membaca wahyu jadi juga sangat humanistik tapi humanistik yang moderat kalau Mu'tazilah humanistik atau humanisme yang liberal sangat disayangkan entah mulai kapan paham humanisme dalam Islam ini menghilang sangat lama entah mulai kapan saya tidak tahu atau yang mengatakan sejak kemunculan tasawuf atau persisnya sejak kemunculan tarikat dan itu tidak benar karena tasawuf sendiri itu juga sangat humanistik bahkan Abdul Rahman Badawi Abdul Rahman Badawi ini menulis buku judulnya Al-Insaniya wal-Wujudiyah fil-fikr al-Arabi eksistensialisme dan humanisme dalam pemikiran Arab dia mengatakan bahwa humanisme yang paling kental dalam pemikiran Arab Islam itu hanya bisa ditemukan dalam tasawuf terutama melalui konsep Al-Insan Al-Kamil dan saya senang dalam buku ini buku humanisme yang kita bedah ini disitu ada bab yang tadi dijelaskan oleh Mas Fadar Rahman ada pembahasan tentang Al-Insan Al-Kamil itu luar biasa karena Al-Insan Al-Kamil manusia paripurna ini menurut Abdurrahman adalah representasi dari humanisme Islam yang paling menonjol paling kental hanya saja jika kita berpatokan pada tasawuf maka pemikiran Ibn Arabi tentang Insan Kamil itu sebetulnya pernah mati lalu diselamatkan oleh Abdul Karim Al-Jili pada abad ke-14 dan Abdul Karim Al-Jili menulis buku tentang atau judulnya Al-Insan Al-Kamil cuma setelah itu tidak ada lagi pembahasan yang membara tentang Al-Insan Al-Kamil dalam tasawuf dan saya yakin juga dalam ilmu kalam maupun filsafat tentang manusia maka sementara saya bisa berspekulasi bahwa pembahasan tentang humanisme dalam Islam ini terputus sejak meninggalnya Abdul Karim Al-Jili tidak ada lagi generasi setelah itu yang mengangkat tema humanisme sampai kemudian muncul Muhammad Iqbal Ahli Syariati dan pada tahun 1960-an muncul Muhammad Arkun Muhammad Arkun ini sangat benar jika dikatakan sebagai orang pertama yang menghidupkan kembali paham humanisme dalam filsafat Islam dia menulis disertasi tentang humanisme judulnya Paham humanisme dalam pemikiran Arab itu tahun 1967 nah sejak saat itulah kemudian gairah di kalangan para pemikir muslim kontemporer untuk mengangkat masalah humanisme ini muncul kembali dan yang membanggakan saya adalah bahwa kajian tentang humanisme dalam Islam dalam filsafat Islam kontemporer itu tidak terbawa oleh perdebatan atau paham tentang humanisme di Barat saya senang itu saya senang sehingga ada semacam stamp kita memiliki karakter pemikiran Islam atau filsafat Islam kontemporer itu memiliki karakter yang tersendiri mengenai humanisme ini yang berbeda dengan filsafat Barat ini membanggakan karena umumnya orang Islam itu selalu ngekor ke Barat dalam banyak hal sosiologinya sangat Barat padahal kita punya Igno Holdon kemudian filsafatnya juga demikian terlalu banyak ke Barat tapi dalam hal humanisme ini saya bangga ternyata orang Islam memang terinspirasi oleh perdebatan yang terjadi di Barat tapi mereka mampu untuk tadi kata Bu Inayah going beyond going beyond humanisme itu benar sekali dan sudah selayaknya kita begitu dalam semua hal tidak hanya dalam hal humanisme tapi juga dalam hal filsafat ilmu itu sangat menyedihkan dalam filsafat ilmu kita sangat Barat sekali dalam metodologi penelitian kita seringkali mengekor ke Barat dalam hal humanisme ini saya bangga para pemikir Muslim itu in one way or another mampu going beyond melampaui humanisme ala Barat ada juga diantara pemikir kita yang mengambil satu aspek dalam humanisme kemudian dikembangkan taruh umpamanya Abdullah Ahmad Ahmad Anaim itu dosen saya dia di Emory atau Atlanta beliau mengambil aspek hak asasi manusianya karena hak asasi manusia ini adalah aspek dari filsafat humanisme Anaim ini mengambil aspek hak asasi manusianya dan dikembangkan di situ maka kemudian dia menulis buku tentang apa Tajdid kalau bahasa Inggrisnya the renewal of Islamic law kalau tidak salah saya punya naskah bahasa Arab terjemahan dari bahasa Inggris jadi dia mengambil aspek hak asasi manusianya tidak umum tidak general humanismenya yang diambil tapi dia lebih spesifik kepada hak asasi manusianya kemudian ada Nasr Hamid Abu Zahid yang nampaknya tidak dibahas tidak dibahas dalam buku yang kita bedah ini padahal dia punya buku yang sangat penting terbit pada tahun 2004 judulnya resinking the Quran toward a humanistic hermeneutics jadi dia mengambil aspek hermeneutiknya tapi hermeneutik yang humanistik bagaimana hermeneutika yang humanistik hermeneutika yang humanistik itu adalah yang menekankan pada persamaan antar manusia kebebasan berpikir hak asasi manusia warisan yang sama antar laki-laki dan perempuan tidak boleh ada apa namanya hegemoni tadi istilah bukinaya tadi apa itu tadi istilah hegemoni laki-laki atas perempuan tidak boleh ada semacam itu itu humanistic hermeneutik dan itu lagi-laki going beyond western humanism itu melampaui humanisme barat karena secara spesifik diterapkan untuk menginterpretasikan Al-Quran dalam konteks humanistik hermeneutik kalau di dunia di Arab di dunia Arab Islam sana itu kita bersyukur banyak sekali kalau di Indonesia kelihatannya tertinggal ya dalam perdebatan mengenai humanisme ini dan harapan saya buku ini menjadi pemantik menjadi semacam provokator untuk mendorong pemikir lain untuk menulis tentang tema ini kalau di dunia Arab rame banyak kita temukan buku-buku tentang humanisme dan itu melampaui filsafat barat taruh umpamanya ada namanya Hassan Assofar Hassan Assofar Al-Khutab Al-Islami Wa-Hukuk Al-Insan ini sama dengan Abdullah Ahmad Al-Naim di Amerika menekankan pada aspek hak asasi manusia jadi kita melihat dalam buku-buku ini bahwa perdebatan mengenai humanisme tidak lagi berfokus pada umpamanya apakah humanisme itu selaras atau tidak dengan Islam itu sudah kuno apakah Al-Quran bicara tentang humanisme itu juga kuno apa bedanya apakah Islam bisa memiliki versi humanisme sendiri sehingga kita sebut sebagai humanisme Islam itu juga agak sedikit tertinggal apa bedanya humanisme Islam dengan Islam humanistik itu juga sedikit tertinggal para pemikir kita sudah melampaui itu semua dan tadi Hasan Assofar bicara melampaui itu dan lebih menekankan pada bahwa Islam itu juga memiliki konsep tentang hukuk al-indisan hak asasi manusia kira-kira ada usaha untuk memperbaharui cara pandang kita terhadap Islam cara pandang kita yang patriarkal cara pandang kita yang bahwa lelaki itu lebih hegemonik daripada perempuan itu ada usaha untuk merubah itu dengan berangkat dari konsep keselarasan antara laki-laki dan perempuan ada lagi Abdul Jabbar Ar-Rifa'i Abdul Jabbar Ar-Rifa'i yang menulis buku judulnya Inqaz An-Naz'ah Al-Insaniya Fid-Din Inqaz menyelamatkan ya menyelamatkan menyelamatkan faham humanisme dalam agama jadi Abdul Jabbar Ar-Rifa'i ini mencium adanya sense of crisis sense of crisis di tengah-tengah masyarakat muslim karena mereka kehilangan apa namanya kesadaran humanistik masyarakat muslim kehilangan kesadaran humanistik dan itu ditandai dengan dua hal yang pertama apa yang dia sebut sebagai domi rul insan domi rul insan domi rul insan itu maksudnya adalah akhlak akhlak ini adalah hakikat dari manusia jadi kalau 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 Muttazilah melihat hakikat manusia itu adalah akalnya kemudian kalau saya dalam antropologi tasawuf hakikat manusia itu adalah ilmu pengetahuannya kalau Abdul Jabbar Ar-Rifa'i melihat hakikat manusia itu terletak pada akhlaknya dan dalam konteks humanisme ini harus ditumbuhkan domi rul insan ini akhlak dan itu hilang maka Abdul Jabbar Ar-Rifa'i ingin membangun kembali sebuah peradaban yang berbasis tidak tidak pada ilmu pengetahuan itu nomor dua tetapi yang paling awal adalah paling utama adalah berbasis pada akhlak itu yang sedang hilang sekarang di tengah masyarakat muslim yang kedua adalah urf yang hilang itu urf jadi akhlak itu hilang setidaknya terjadi degradasi akhlak defisit akhlak itu yang pertama yang kedua hilangnya urf nah esensi daripada uruf itu adalah keadilan atau uruf itu ya keadilan itu keadilan itu ya uruf itu ini perspektifnya ini ya perspektifnya filsafat ya kalau perspektifnya fikir uruf beda lagi jadi esensi daripada uruf adalah keadilan dua hal inilah yang sedang hilang dalam masyarakat muslim yaitu akhlak sebagai domirnya peradaban islam sebagai jantung hati daripada peradaban islam dan kebiasaan keseharian berupa uruf yang tidak lain adalah keadilan keadilan ini dua hal yang hilang dalam masyarakat muslim dan ini menjadi PR bagi yang concern terhadap masalah humanisme untuk membangun dua hal ini adalah dan akhlak dan adalah lalu ada orang al-azhar namanya Sa'aduddin Hilali Sa'aduddin Hilali ini jarang ya orang al-azhar terlibat dalam perdebatan filosofis itu jarang tidak banyak saya al-azhar saya orang al-azhar alumni al-azhar tahun 1995 jadi saya tahu betapa orang al-azhar itu tertinggal dalam banyak hal dalam perdebatan yang hangat itu mereka jarang terlibat salah satu yang terlibat adalah Sa'aduddin Hilali dia menulis buku judulnya Al-Islam wa insaniyatuddaulah manusia Islam dan humanisme negara jadi dia melihat negara itu harusnya humanistik jangan otoriter jangan menang sendiri jangan 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 menindas harus 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 berpegang teguh pada nilai-nilai humanisme nah ada lagi Zaki Milad dan kalau mau menyebut yang lain juga masih banyak nah terakhir dengan membaca karya-karya para pemikir muslim kontemporer mengenai humanisme ini kita bisa melihat bahwa umumnya para pemikir muslim itu melihat dan ini kelihatannya sama dengan para filosofi di Barat ketika bicara mengenai humanisme rata-rata mereka bicara humanisme dari tiga sudut pandang atau setidaknya dalam pandangan mereka humanisme itu memiliki tiga dimensi dimensi yang pertama adalah dimensi nilai dimensi nilai dalam humanisme ada dimensi nilai nah yang diperjuangkan menurut saya ini yang diperjuangkan oleh para filsuf Barat dan juga filsuf muslim para pemikir muslim ketika mereka bicara tentang humanisme adalah dimensi nilai ini apa itu dimensi nilai dimensi nilai itu akikatnya adalah terletak pada bahwa manusia itu sama bahwa manusia bukan sama bahwa manusia itu memiliki apa bahwa manusia itu memiliki kesatuan wujud ya istilahnya Ibnu Arobi wahdatul wujud atau wahdatul asal wahdatul asal kalau kalau istilah wujud tidak pas maka itu Ibnu Arobi kalau wujud itu tapi Ibnu Arobi punya penerus penerus namanya mullah sadra mullah sadra dia bilang kalau bicara tentang manusia tentang wujud itu jangan wahdatul wujud tapi wahdatul asalah wahdatul asalah apa itu terjemahnya wahdatul asalah itu suatu roman kebersatuan apa asal kebersatuan asal cuma asal yang kayak gimana juga susah juga itu mullah sadra kebersatuan asal jadi tentang nilai apa namanya dimensi nilai dalam humanisme itu lahir atau berangkat dari bahwa manusia itu memiliki wahdatul asal wahdatul asalah kebersatuan asal memiliki asal yang sama secara apa namanya keturunan semuanya dari Adam gitu kan gampangannya kayak begitu secara apa ya manusiawi memiliki naluri memiliki nurani dan seterusnya tadi Pak Faes sudah bicara banyak tentang jiwa manusia itu yang pertama bahwa humanisme itu memiliki dimensi nilai yang kedua adalah dimensi hak dimensi hak asasi manusia dimensi hak saya kok yakin bahwa baik humanisme barat maupun islam sama-sama memperjuangkan hak sama-sama memperjuangkan hak hak apa hak manusia hak manusia untuk bisa hidup tenang hidup bahagia hidup tentram hak untuk mendapatkan layanan dasar hak berbicara ya hak mendapatkan pendidikan nah filosofi yang mendasari dimensi hak ini adalah bahwa manusia itu memiliki persamaan sama dalam semua hal kalau Al-Quran kan jelas ya laki-laki dan perempuan itu adalah penolong pembantu satu sama lain ada semacam kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan juga antara manusia dari berbagai macam ras dan suku semuanya sama tidak ada perbedaan equality al-musawad persamaan nah filosofi persamaan ini menisayakan bahwa semua manusia memiliki hak yang sama hak untuk hidup hak untuk pendapat hak untuk bersuara hak untuk dihargai hak untuk dihormati semuanya sama dimensi yang terakhir adalah dimensi pemikiran itu dimensi yang terakhir dimensi pemikiran yaitu bahwa manusia pada dasarnya memiliki dua hal yang pertama adalah akal dan yang kedua kehendak yang pertama akal yang kedua kehendak saya kira filosof muslim maupun barat sama-sama memperjuangkan ini bahwa manusia itu tidak cukup disebut manusia kalau dia tidak punya dua hal ini akal saja tidak cukup kalau di barat filsafat barat modern banyak menekankan pada akal saja kalau islam akal dan kehendak di barat kadangkala menekankan pada kehendak saja tanpa akal nitsi nitsi kan kehendak kehendak tapi melupakan akal nalar kemudian immanuel kan nalar tapi melupakan kehendak kalau filsafat islam menganggap manusia memiliki akal dan kehendak dan kehendak itu dalam kehendak inilah peran agama masuk karena saya 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 susah menjelaskan ketika bicara mengenai peran agama dalam akal peran agama dalam akal kadangkala akal itu tidak bisa dikendalikan oleh agama karena manusia terlampau inovatif apalagi manusia modern ini itu manusia liar ini manusia modern ini jadi akalnya sudah susah dikendalikan oleh agama maka yang dikendalikan oleh agama adalah kehendaknya jangan akalnya ketika akal sudah punya 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 kehendak yang di apa dipagari oleh agama maka akalnya tidak akan liar tapi kalau kehendaknya ini tidak berhasil dikendalikan oleh agama maka akalnya akan liar dan ketika kita ingin mengendalikan akal dengan agama itu susah menjelaskannya dan saya termasuk yang pesimis bahwa akal itu bisa dikendalikan oleh agama apalagi kalau kita membaca bukunya orang-orang yang super liberal ultra liberal gimana itu orang-orang itu akalnya melampaui jauh sekali melampaui agama lalu bahkan orang-orang islam juga begitu saya baru-baru ini nulis artikel kalau mau baca silahkan itu baru sebulan yang lalu dalam bahasa inggris tentang Hadi al-Alawi itu orang Iraq yang sangat komunis dan sangat rasional itu saya heran orang ini islam tapi kok enggak ada bau-bau islamnya belas enggak percaya pada koran enggak percaya pada kanjik nabi ini akalnya terlalu liar jadi kadang-kadang saya pesimis akal itu bisa dikendalikan oleh agama maka yang jangan bicara soal bagaimana akal selaras dengan agama agama dengan akal bagaimana agama bisa mengendalikan akal bagaimana akal bisa menyenari agama itu kadang-kadang adalah susah dijelaskan yang benar adalah agama dengan kehendak agama bisa mengontrol kehendak manusia itu yang menurut saya bisa dilakukan oleh agama saya kena itu ya cukup ya cukup terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof tadi sudah menjabarkan yang begitu panjang dan lebar dan ini mungkin karena beliau ini memang guru besar yang memang filsafat islam dan tasawuf ini sangat rinci ya teman-teman nanti teman-teman bisa mendalami lebih dalam kayak gitu apa yang disampaikan ada oleh Prof kemudian untuk pemateri yang terakhir ini dari Bapak Zuhri mohon gue pak waktunya 15 menit karena beliau yang membimbing tulisan ini hingga jadi buku humanisme dalam filsafat islam monggo pak oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam sebenarnya saya sudah menyiapkan powerpoint tetapi karena waktunya sudah malam ya mungkin saya hanya sedikit saja ngomong pada aduh pada malam hari ini yang pertama ya tentu saya mengucapkan apresiasi terima kasih kebudekan ya yang bisa hadir masih menunggu ini meskipun sudah malam jadi sekali lagi saya menyampaikan terima kasih Bu Winaya Budekan dan Pak Faiz dengan perspektif-perspektifnya yang ala ala ngaji filsafat saya melihat mindsetnya sudah mindset ngaji filsafat jadi ada generalisasi generalisasi yang mudah begitu kayaknya begitu tapi padahal menurut saya problem juga tapi ya saya kira tetap saya apresiasi bagi juga dengan Pak Abdul Kadir Riyadi syarah-syarah yang ke depan yang kekinian memang kami tidak semuanya bisa membangun buku ini secara lengkap ya Ali Syariati dan Nasr Hamid Abu Zaid sebenarnya mau kami tulis juga tetapi dua mahasiswa kami ternyata mengundurkan diri ya mas siapa itu namanya jadi sehingga Ali Syariati dan Nasr Hamid Abu Zaid tidak bisa tidak bisa hadir tidak bisa ditulis disini saya bingung mau ngomong apa gitu ya karena tadi sudah lengkap sekali dari Pak Faiz dan Bu Inayas dan apa namanya Pak Profesor Abdul Kadir saya juga menyampaikan terima kasih untuk Profesor Zaim Rais ya dari Padang yang hadir juga untuk berdiskusi pada malam hari ini tentu saya sebagai bagian dari proses penulisan buku ini masih banyak kekurangan dan ya ya kita perbaikilah kekurangan itu begitu tetapi yang saya mendapat pelajaran dari proses penulisan buku ini adalah justru kita bisa menjelajah ke dunia yang lain dalam diskusi humanisme begitu tapi sebelum kesana sedikit saja saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita mau jujur perdebatan humanisme memang mau tidak mau berhadapan dengan agama jadi apa yang disampaikan oleh Pak Faiz bahwa mereka menolak agama seperti yang disampaikan dalam komusia memang gagasan awal Islam juga sebenarnya sama artinya apa kita tahu bahwa masyarakat muslim di timur tengah itu pada waktu itu ada pergulatan wacana yang mana yang harus kita ikuti apakah nilai-nilai dari yang sudah ada ataukah nilai-nilai dari Islam yang baru datang pergulatan wacana ini ikut serta membangun konstruksi humanisme yang ada pada waktu itu itu yang pertama yang kedua bahwa ya tadi di dalam konteks ini saya juga saya tidak begitu sepakat dengan Profesor Abdul Qadir bahwa humanisme Islam itu bebas dari pengaruh barat bagi saya arkun itu tercipta dari barat juga jadi saya terus terang terpengaruh sepenuhnya dari arkun karena saya menulis disertasi arkun kemudian saya mengaruh apa namanya ilmu saya saya tularkan lagi ke mas patur dan kawan-kawan tetapi arkun itu banyak membaca menurut saya beberapa tokoh kayak Max Berge kemudian ada satu lagi dari Perancis siapa yang yang mendiskusikan tentang attawhidi dan kawan-kawan tetapi oleh arkun sengaja kayaknya ditutupi begitu sehingga arkun yang menjadi sosok pertama yang berbicara tentang humanisme daerah modern tapi it's okay lah saya kira tidak perlu memperdebatkan itu pada dimensi itulah saya sedikit masuk ke ruang yang lain sebenarnya tapi karena waktunya ini sangat sedikit jadi saya saya menawarkan saja apakah ada humanisme nusantara jadi dari hasil menulis tadi saya kok berpikir apakah ada humanisme nusantara jawaban itu saya tidak bisa bisa memastikan ada atau tidak ada tetapi kalau kita berangkat dari tradisi humanisme baik itu di barat maupun di islam sesungguhnya mau tidak mau humanisme itu ruang-ruangnya sebenarnya sudah jelas pertama adalah ruang literasi dan literatur jadi islam datang itu sebenarnya meninggalkan atau islam datang itu sebenarnya masih menyisakan yang yang belum tergarap yaitu literasi dan literatur artinya ketika islam dengan segala tetek bengeknya itu membangun literatur dan literasi di masyarakat muslim pada waktu itu maka gerakan islam itu menjadi humanisme jadi membangun sekolah membangun anak berpengetahuan membangun anak bermoral lewat pendidikan dan seterusnya itu itu menciptakan menciptakan humanisme membangun humanisme di masyarakat pada waktu itu makanya betul tadi Pak Faiz bilang ada humanisme literatur sebagaimana yang dibangun oleh akun dan kawan-kawan saya memahami bahwa di Nusantara itu ada humanisme lewat literatur jadi literatur Jawa itu sangat banyak sekali berbicara tentang humanisme tetapi bahkan tradisi menulis Jawa itu menurut saya bagian dari upaya membangun literatur humanisme tetapi sangat disayangkan menurut saya Jawa itu terlalu dikooptasi atau terlalu ditindih atau ditutup oleh tradisi kekuasaan yang yang menutupi semuanya apakah ini faktor sejarah yang tidak adil begitu atau apa saya tidak tahu oke agak naik sedikit mas dinaikkan sedikit saja naik lagi di bagian akhir saja di bagian akhir saja halo di bagian akhir saja terus di bagian akhir saja oke enggak enggak satu lagi satu lagi oke bawah lagi oke oke jadi saya ingin mengatakan bahwa humanisme Nusantara itu merupakan studi humanisme yang masih terbenam dalam literatur-literatur Nusantara manusia Nusantara dalam karya karsa dan malarnya yang tertimbun dalam bentang sejarah sosial bahkan alam di belakang saya sekitar 200 meter itu ada candi namanya candi sambisari orang sini namanya candi pendem candi itu sebenarnya adalah artefak tentang manusia tetapi kemudian candi itu terbenam oleh letusan mata apa letusan gunung merapi pada tahun seribu ini menunjukkan bahwa kemungkinan humanisme Nusantara itu ada tetapi sekarang tertimbun oleh alam jadi ini tantangan buat saya dengan fakta demikian cara menggali sekaligus merumuskan humanisme Nusantara adalah membaca ulang pesan-pesan kemusiaan dari sumber data literatur antropologi sejarah dan agama yang tersebar di Nusantara saya kira itu kemudian yang terakhir di bagian terakhir oke saya sudah selesai itu poin poin yang tanpa memahami lebih lanjut kemanusiaan dalam sumber di atas studi nilai-nilai keindonesiaan kelusantaraan kontemporer yang sekarang ini akan terjebak semata pada perspektif agama-agama samawi bukan berarti saya tidak islami tetapi kita lihat bahwa kekeringan perspektif-perspektif agama samawi itu kadang-kadang nyemunsewu melepaskan dimensi-dimensi kemanusiaan yang paling mendalam padahal sumber lokal di samping kaya data juga kaya akan menguatkan nilai kebangsaan dan kelusantaraan itulah konstruksi tawaran humanisme saya kira ini pancingan sedikit dari saya karena waktunya sudah malam kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Zuhri yang tadi sudah memaparkan sebenarnya ada enggak sih gitu kan ada enggak humanisme nusantara kayak gitu mungkin teman-teman yang peserta yang mengikuti webinar pada malam hari silakan mungkin yang mau bertanya bisa pencet ini hands-hand-nya dua penanya dua penanya silakan yang mau bertanya ada enggak kira-kira peserta yang mau bertanya silakan kalau tidak ada sama alam Mas Raha oh iya mungkin Bapak ada ngantuk Prof iya sama-sama saya juga ngantuk saya mau jadi murid yang jendengan Prof bisa aja serius serius nanti saya akan minta nomor telepon yang jendengan nanti ketemu ada di Youtube pertanyaan banyak ada di Youtube mungkin Mas Mahrus bisa ini saya bacakan ya iya adakah bagaimana dengan Tan Malaka Madilot apakah tidak humanisme Nusantara gitu Mas cuma satu mungkin itu dulu karena ada pertanyaan satu bagaimana pemikiran Tan Malaka bukunya itu Madilot itu masuk enggak dalam humanisme Nusantara mungkin pertanyaan ini bisa dijawab Bapak Zuhri mau gue Pak terima kasih yang pertama saya mengomentari secara positif dulu kepada Prof Zahim Rais yang dia berkomentar bahwa agaknya menarik manakala pembahasan ini dilakukan berdasarkan kategori humanisme dalam kisah Islam Islam Klasik tengah dan kontemporer dan saya kira itu sudah ditulis dalam buku ini saya kira itu dan jika mau ditambah dengan apa yang diusung oleh Prof Abdul Qadir tadi kemudian yang kedua saya kira relatif saja mau Tan Malaka atau siapa bisa kita diskusikan lebih jauh yang jelas tadi seperti yang diusung oleh Pak Faiz kita punya teoretical framework yang jelas jadi Pak Faiz kan mesegenya jelas bagaimana kalau kita membaca humanisme potensi potensi humanisme itu teoretical framework itu jelas teorinya jelas humanisme nusantara itu ruang-ruangnya sudah jelas pertama di literatur kemudian yang kedua itu ada di antropologi dan sosiologi dan yang ketiga ada di sejarah artinya sejarah nusantara itu membangun humanisme dan tidaknya nusantara antropologi juga sama dan yang terakhir Islam nusantara Islam nusantara itu kemana keempat poin ini bagi saya akan mengusung konsep humanisme nusantara tan malaka kita bisa masukkan di dalam ruang antropologi nusantara karena tan malaka berbicara tentang idealisme manusia yang cocok untuk menjadi diri manusia yaitu manusia yang berdialog dengan agama dengan konsep konsep maksisme dan konsep konsep dialektik katakanlah ilmu pengetahuan ini sebenarnya tan malaka adalah antropologi masalahnya apakah antropologi tan malaka itu dengan dialektika materialisme dan agama itu mampu mengusung humanismenya atau justru sebaliknya karena sejarah menunjukkan materialisme maksisme justru menafikan peran-peran humanism terima kasih mas raha terima kasih ya makasih pak itu ya jawabannya teman-teman yang tadi bertanya masalah pemikiran tan malaka mungkin dari materi yang lain untuk menanggapi pertanyaan itu mungkin dari papa is dulu gimana pak terima kasih terima kasih mas raha itu pertanyaannya buat pak juri sebenarnya oke kalau dari sisi gagasan belum framework ya sebenarnya ya banyak kalau di Indonesia gagasan-gagasan yang kategorinya humanistik gagasan-gagasan yang arahnya ke isu-isu hak asasi manusia isu-isu kemanusiaan dan lain sebagainya dari sisi kontennya itu ya akan sangat banyak tidak cuma tan malaka mungkin sukarno mungkin banyak gustur mungkin banyak dari sisi kontennya makanya tadi mungkin lebih penting memang bikin pager-pagernya dulu dari teori-teorinya konsep-konsep dasarnya apa baru kemudian mungkin ada jilid keduanya buku ini itu yang isinya humanisme Islam di Nusantara menurut saya menarik juga kalau mau dilanjutkan tidak cuma yang dari luar tapi kita sendiri juga mungkin bisa diangkat tergantung tadi makanya saya bilang punya framework yang jelas dulu biar tidak ditabrakan orang kalau ditanya humanisme definisi kategori ciri-ciri itu kan jelas sehingga nanti pilihan-pilihan tokohnya juga jelas itu itu saja sedikit tambahan dari saya terima kasih Pak mungkin dari Bu Inaya karena kan ini ya tan malaka itu kan sosok yang ya menurutku ya kayak gitu dalam artian pemikirannya kadang dipelajari tapi kadang disingkirkan menurut Bu Inaya gimana Bu apakah memang pemikiran tan malaka itu masuk dalam sisi-sisi feminis kalau kita pakai soal marginalisasi dan normalisasi dalam ilmu pengetahuan itu kan memang terjadi di mana-mana apalagi kalau di Indonesia kalau mark aja dulu dilarangkan untuk dibaca tapi justru di situ kita sebagai akademisi harus mengungkap dan memetakan maka saya sependapat sekali dengan pembicara-pembicara sebelumnya bahwa terlepas dari bahwa lahirnya buku ini merupakan sejarah ya buat teman-teman penulis dan ini sangat luar biasa saya sebagai pribadi dan saya sebagai bagian dari fakultas sangat mengapresiasi dan mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Zuri ini juga Pak Fatih biasanya juga begitu saya suka sekali dengan Pak Fatih Pak Zuri gitu yang konkret gitu loh jadi hasil ngajarnya itu konkret ada gitu dan saya kalah itu dalam hal ini maka saya akan mengikuti itu hitohnya Pak Zuri tapi memang terlepas dari kelebihan-kelebihan itu Mas Raha dan Mas Fatur ya memang kalau bicara secara teoritis aja sudah luas sekali kan humanisme ini gitu belum lagi nanti bicara tokoh belum lagi nanti bicara area ya bicara konteks dimana termasuk di Indonesia belum lagi bicara tema nah memang saya kira buku ini nanti perlu dilengkapi dengan sebenarnya introduction dari Pak Zuri itu sudah sangat bagus juga menggambarkan perdebatan tentang apa ya tentang humanisme itu sendiri bahkan bicara tentang bagaimana humanisme di era sekarang gitu ya tantangannya tapi saya kira perlu memang pemetaan yang lebih konkret area-area ketika kita berbicara tentang humanisme dan kita ada di buku ini ada di mana gitu sehingga nanti bisa disusul dengan buku-buku yang lain gitu misalnya kalau tadi misalnya Prof. Abdul Qadir melihat sisi kurangnya dari perspektif beliau saya melihatnya dari perspektif gender itu masih kering sekali karena ketika bicara humanisme sebenarnya disitu juga menginisiasi munculnya para feminis eksistensialis misalnya nah cuma kan mungkin dalam buku ini karena dalam pemetaan besar tidak sedang berbicara tema mungkin ya karena ini bicara tentang tokoh maka wajar tidak masuk tapi juga mengapa Simone de Beauvoir tidak masuk ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa bahkan dalam perspektif kelas kalian humanisme itu sangat maskulin jadi menarik loh untuk melihat kritik pro dan kontra tentang humanisme kemudian bagaimana tokoh-tokoh seperti Sandra Harding melakukan kritik dekonstruksi terhadap ilmu pengetahuan bahkan ilmu pengetahuan seputar humanisme ini yang ternyata dalam perspektif feminis itu juga sangat distortif misalnya dan sangat memarginalkan suara-suara dan profil-profil perempuan misalnya di dalam wacananya itu menarik loh jadi kalau usul saya apalagi Tan Malaka kalau dalam konteks Indonesia banyak yang sebenarnya bisa diungkap ketika berbicara tentang jati diri manusia itu seperti apa dan itu perlu buku sendiri menurut saya Pak Zuri mungkin perlu mata kuliah sendiri juga sehingga nanti kuliah kita menjadi kontekstual apalagi sekarang dengan kampus merdeka sehingga akan bisa lebih memberikan kontribusi terhadap masyarakat kalau tadi kritiknya Pak Abdul Kodir kenapa sih selalu ke barat walaupun tadi sudah dikantar oleh Pak Zuri bahwa yaitu traveling the knowledge itu memang harus begitu kita saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh semua pemikiran tapi bahwa ketika dalam konteks Indonesia itu apa yang bisa kita munculkan kontribusi apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat jadi saya kira memang buku ini perlu dilengkapi juga selain dengan peta adalah penegasan ini ada di area yang mana sedang bicara teori secara umum atau bicara tentang tokoh tokoh pun tokoh yang maskulin dan apa kira-kira kekurangannya atau bicara tema karena ketika bicara tema itu kan temanya juga banyak humanisme kaitannya dengan isu-isu aktual misalnya isu-isu tentang virtual culture sekarang itu kan sangat sangat menggoncang isu-isu humanisme tadi saya bilang ini kemanusiaan hilang karena digantikan semua oleh mesin itu bagaimana belum lagi bicara tentang agama saya memang senang banget dengan istilah beyond humanism harusnya agama itu beyond humanism yang dalam tanda petik itu menempatkan manusia sebagai ukuran tatanan termasuk tatanan sosial, politik dan what so ever karena dalam perspektif normatif agama di atas semuanya itu tadi ada yang disebut dengan sesuatu yang beyond human being yang mengatur dan menjadi rujukan bagi kemanusiaan jadi saya kira masih banyak PR teman-teman ini dan saya akan sangat senang kalau diminta harusnya saya ikut menulis ya jadi ada Simon de Popo di situ deh atau kalau Islam misalnya ketika Fatimah Mernisi menanyakan tentang tentang perempuan dari awal sudah dianggap tidak setara bagaimana bisa setara pada akhirnya misalnya gitu ya Pak Zuri sih gak ngasih saya tugas saya kembalikan ke Mas Rahat terima kasih Mas Rahat saya kira itu intinya tapi congratulations lah for your work ini amazing lah terima kasih Bu buat teman-teman maaf karena memang ini waktu sudah malam sudah setengah 10 lebih jadi dimohon untuk pemateri closing statement 3 menit mulai dari Mas Fatur monggo Mas hanya mau ujapan terima kasih atas apresiasi semuanya dari para guru dari Yunaya Pak Pak Is Pak Zuri Pak Bukadir dan seluruh teman kelas dan semua hadirin Assalamualaikum dan Cantrika terima kasih udah mungkin langsung lanjut ke Pak Zuri monggo Pak closing statement acara pada malam hari ini ya saya juga cuma ngasih terima kasih semuanya untuk Prof Abdul Kadir ada Prof Zaim tadi ada banyak semua Pak Fais semuanya terima kasih terima kasih itu aja monggo Pak Pak Fais klasik closing statement oke sama terima kasih semuanya teman-teman yang para penulis semoga ini bukan yang pertama bukan yang pertama sekaligus yang terakhir semangat terus untuk nulis jihadnya akademisi ilmuwan itu ya nulis maka jangan bosen-bosen nulis mungkin masih setelah dibaca diberi masukan ada sedikit-sedikit kurang untuk perbaikan ke depan biar semangatnya tetap tumbuh tidak merasa sudah selesai jadi tetap semangat berkarya untuk semuanya saja dan terima kasih pada semuanya juga Pak Prof Abdul Kadir Prof Zaim Budekan Pak Zuhri dan lain-lain termasuk Mas Fadur saya dari saya saya rasa cukup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum mungkin langsung ke Bu Inayah ya terima kasih Mas Raha ada tiga hal yang singkat pertama tentu terima kasih karena kalian sudah merasa kami bangga sebagai guru-guru kalian karena sudah melahirkan karya yang luar biasa jadi sekali lagi selamat yang kedua saya baru ingat ya kalau apa namanya cantrik ya cantik itu ternyata teman-teman LPDP ya saya juga sebagai reviewer LPDP bangga banget gitu karena dulu kami sangat meragukan sebenarnya ketika ada affirmative action untuk jadi biasiswa afirmasi untuk para samtri karena kemudian dipandangan teman-teman reviewer ini downgrade gitu karena seolah semuanya dimudahkan gitu bahkan syarat-syarat bahasa juga di downgrade gitu diturunkan dan kalian membuktikan bahwa itu salah gitu jadi tolong ini kasih tau ke teman-teman LPDP terutama juga ke kementerian keuangan yang yang sponsori teman-teman LPDP sehingga mereka bisa meyakinkan bahwa mereka tidak salah pilih dan saya kebangga loh sebagai orang LPDP kemudian yang ketiga kok gitu ergosum lah kalau kata si dekat aku berpikir maka aku ada maka sebenarnya jati diri kita sebagai akademisi adalah ketika kita menulis jadi kalau ingin ada ya menulislah terima kasih saya kira itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh langsung Prof ya terima kasih sama juga ada tiga hal yang pertama selamat kepada para penulis kemudian juga selamat kepada para dosennya ini kalau enggak dosennya enggak pinter enggak mungkin mahasiswanya pinter kemudian yang kedua terima kasih kepada para penulis juga kepada para narasumber yang presentasinya banyak mengajari saya ilmu-ilmu baru Bu Inaya Pak Faes Pak Juri dan Pak Ajaim tadi sesekali ada mengirim pesan terima kasih kepada semuanya dan yang ketiga harapan harapan saya Mbokya Jogja ini mengajari Surabaya bagaimana caranya supaya mahasiswa mau nerepitkan buku di Surabaya belum ada sulit di Surabaya ilmunya Pak Juri ini Pak Juri ilmunya harus di transfer ke Surabaya ya Pak Juri saya kira begitu Mas Raha terima kasih Prof terima kasih Prof terima kasih atas nama Pak Putas kami mengucapkan terima kasih terima kasih Insya Allah ketemu lagi ya harus Prof terima kasih mungkin itu ya bedah buku ibaratnya kita merayakan kelas filsafat islam magister itu merayakan buku kita yang berjudul humanisme dalam filsafat islam teman-teman yang sudah menulis tetap menulis tetap berkarya walaupun memang dakwah literasi itu memang sulit kita harus banyak membaca banyak menelaah tanpa membaca kita tidak bisa menulis kayak gitu jadi harus membaca banyak pemikir-pemikir besar dari Al-Kindi sampai sekarang itu dia diawali dengan membaca setelah membaca dia kemudian menulis kayak gitu karena karya itu yang membuat kita abadi terima kasih kepada teman-teman yang kemarin sudah menulis buku ini semoga teman-teman nantinya ini menjadi bukti eksistensi teman-teman bahwa saya sebagai akademisi kayak gitu mungkin itu saja dari saya apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf karena ada beberapa faktor teknis yang tidak bisa dijelaskan kayak gitu mungkin itu saja terima kasih kepada Prof Abdul Kadir Bu Inaya kemudian Pak Faiz Pak Zuhri Mas Fathur Rahman dan teman-teman semua yang sudah ikut hadir dalam merayakan buku teman-teman dari kelasnya Pak Zuhri kayak gitu saya selaku moderator minta maaf yang sebesar-besarnya terima kasih Wallahumma fik Wallahua'alam bisawa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan ke teman-teman cantrik selamat menikmati selamat menikmati